Intro Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikabarkan membuat pernyataan yang menyebut hukum menolak vaksinasi COVID-19 akan masuk neraka Akun Facebook Dwi N membagikan kabar itu pada 21 Agustus 2021 Dengan mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan Ma'ruf Amin disertai narasi hukum menolak vaksinasi COVID-19 Benarkah Wapres Ma'ruf Amin menyebut orang yang menolak vaksinasi COVID-19 masuk neraka? Setelah kami telusuri faktanya, foto tangkapan layar yang beredar telah diedit Merujuk pemberitaan di sejumlah media, Ma'ruf Amin hanya mengatakan hukumnya wajib untuk menjaga diri dari kemungkinan tertular COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi Tidak ada pernyataan bahwa menolak vaksin akan masuk neraka Kesimpulannya, klaim bahwa Wapres Ma'ruf Amin menyebut orang yang menolak vaksinasi COVID-19 masuk neraka adalah salah Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.